Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton 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 Tidak sudah, tak habis-habis jarang mana Selalu baru siapangi, baru setiap pagi Tidak sudah, tak habis-habis jarang mana Selalu baru siapangi, baru setiap pagi Besar setiapu Tuhan, besar setiapu Tuhan Besar setiapu Tuhan, besar setiapu Tuhan Besar setiapu Tuhan Tidak sudah, tak habis-habis jarang mana Kasih setianya yang selalu baru setiap hari Itu yang kami ingat ya Tuhan Yesus Rahmatmu yang selalu baru setiap hari Itu yang ada dalam hati kami Di pikiran kami ingatan kami ya Tuhan Sebab itu kami selalu punya alasan datang menyembah Ya Tuhan Yesus Karena sungguh kami merasakan itu besar Berperba kerja dalam hidup kami Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Kami kan kumakan kasihmu Kami kan kumakan campur dan anus Kami kan kumakan bergumatanmu Kami kan kumakan bergumatanmu Kami kan kumakan rumah kebaikan yang kumri Kami kan kumadamu Tuhan Selalu kau mencerahkan kasih setiapu bagi kami ya Tuhan Yesus Selalu kau lipahkan rahmatmu bagi kami ya Tuhan Kami tidak pernah kekurangan yang baik Dari rumahmu yang kudus ini ya Bapak Sebab tempat ini adalah tempat terbaik kami Memuji menyembah engkau Tuhan Bawa kami lebih dalam Menikmati hadiranku Menikmati kehadiranku Menikmati jamahanku Menikmati kuasa kucizatmu yang mencair Terima kasih Kami bermanungkan setiap perkara kami ditampati dia Bapak Kami taruh hidup kami di hadiranku ya Tuhan S magazine The Y Is book Kami memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu ya Bapak. Sebab darimulah pertolongan kami ya Tuhan. Darimulah pengharapan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan berikan kami hari demi hari. Pengertian akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami memiliki dasar yang besar untuk berharap kepadamu ya Tuhan. Terus bawa hatimu Bapak Ibu saudara. Terus sempat dan tinggikan nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku ku dapat jalanin hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau lah ku aku yang menopanku. Ku pandang wajamu dan berseru. Pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Baiklah hidupku. Ku pandang wajamu dan berseru. Baiklah ini menjadi penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oh ya ralawah ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Katakan. Bukan dengan kekuatan ku ku dapat jalanin hidupku. Tanpa Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kau lah kuat kami. Engkau lah kuatku. Yang menopanku. Ku pandang wajamu dan berseru. Kau bertolongan kami datang darimu. Pegang setiap kekuatan ku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam ku pandang wajamu. Ku pandang wajamu. Ya Tuhan Yesus. Ku pandang wajamu. Kau pandang wajamu. Kau bertolongan kami. Hanya daripadamu. Ya Tuhan. Ku pandang wajamu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus. Setelah yang tak akan lebih. Ku pandang wajamu. Ku pandang wajamu. Ku pandang wajamu. Kau bertolongan ku datang darimu. Begang setelah ganaku. Jangan lepaskan, kau lah harapan dalam hidupmu Ku matang wajahmu, tak berjaru Berkongan ku datang darimu Ku matang wajahmu, tak berjaru Berkongan ku datang darimu Ku matang wajahmu, tak berjaru Berkongan ku datang darimu Tolong setiap kali Berkongan ku, jangan lepaskan Kau lah harapan dalam hidupku Kau lah harapan dalam hidupku Kau lah harapan dalam hidupku Kami umatmu datang kepadamu merendahkan hati ya Tuhan Yesus Tuhan akan anda pelari sehabis hujan bagi setiap umatmu Yang ada di ujung pengharapan saat ini ya Bapak Yang sedang menanti-nantikan engkau ya Tuhan Yang sedang menanti-nantikan tanda mujizat daripadamu ya Tuhan Yesus Firmanmu lah yang menopang setiap kaki kami untuk tidak goyah ya Bapak Firmanmu lah yang memberikan kami pengertian Untuk kami tetap beriman dan percaya kepada mu ya Tuhan Tolong setiap kami hamba-hambamu ya Tuhan Jemaat Tuhan yang beribadah secara online Tolong setiap umatmu ya Bapak Tolong setiap pergumulan mereka ya Tuhan Yesus Tiap hamba-hambamu yang ada di menara doa ini ya Bapak Berikan kami pengharapan yang lebih baru ya Tuhan Tambahkan kepada kami iman percaya kepada mu setiap hari ya Tuhan Yesus Ya lalabalabalaba Bapak, 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 Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak 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 Bapak, jangan tinggal tanahku, Tengah alasan selamatku hidup. Bapak, jangan tinggal tanahku, Tengah alasan selamatku hidup. Bapak, jangan tinggal tanahku hidup. Anak-anakmu yang hari-hari ini Tuhan sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Tuhan Yesus beri kami terus pengharapan. Beri kami pengharapan. Kami itu bisa mengerti ya Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kamu. Tuhan yang punya rancangan masa depan yang indah buat kami. Dan kami tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sekalipun kami sudah gagal. Kami mengalami banyak kegagalan. Tapi kalau kami percaya dan menaruh pengharapan kepadamu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan. Membuat ya Tuhan. Kami bisa ya Tuhan. Melakukan daripada rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit. Tuhan sembuhkan. Anak-anakmu yang lemah. Tuhan kuatkan. Bahkan anak-anakmu yang terikat. Tuhan lepaskan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hambamu. Untuk menyampaikan pesan firmanmu ini. Dengan bahasa yang sederhana. Dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman. Hati gembira. Sama-sama katakan. Amin. Silahkan kembali Ibu Bapak. Nah. Shalom Saudara. Hari ini saya berikan lagi seri tentang pengharapan. Saya berikan judul daripada kotbah saya hari ini. Yaitu pengharapan yang memberikan kemenangan. Jadi. Saya ingin dorong lagi sekali lagi. Tentang kata pengharapan ini. Bahwa pengharapan ini sangat penting. Bagi hidup manusia. Pengharapan itu berbicara tentang sesuatu yang ada di depan kita. Ya. Sesuatu yang ada di masa. Yang akan datang. Sesuatu yang belum kita dapatkan. Tetapi itulah yang kita doakan. Itulah yang kita inginkan. Itulah namanya pengharapan. Selama masih ada pengharapan Saudaraku. Semua kegagalan. Kesulitan. Kesakitan. Dapat kita tanggung. Karena apa? Karena pengharapan memberikan kekuatan. Kepada kita. Untuk bangkit kembali. Nah yang jadi masalah adalah gini. Ya. Kalau kita hidup tanpa pengharapan. Saudara. Ya kan. Itu maka kehidupan kita. Atau jiwa kita. Akan ngalaminya apa namanya. Tekanan. Sehingga. Ada banyak diantara kita. Yang mau mengambil jalan pintas. Mengakhiri hidupnya. Makanya itulah sangat penting. Dalam dua hari. Ya kan. Dua hari ini. Kemarin dan hari ini. Kita mau belajar. Memperdalam. Tentang pengharapan. Saudara. Di dalam Ibrani 6.19. Disini dikatakan Saudara. Firman Tuhan mengatakan. Bahwa pengharapan itu adalah. Sau. Atau jangkar yang kuat. Dan aman. Bagi apa? Jiwa kita. Bagi jiwa. Saudara. Bagi jiwa kita. Yang telah dilabukan. Sampai kebalik. Tabir. Jadi pengharapan itu digambarkan. Seperti apa? Jangkar yang kuat. Apa fungsi jangkar? Jangkar adalah alat menambat kapal. Kedasar perairan. Sehingga kapal ini tidak hanyut. Hilang. Karena hembusan angin. Atau arus gelombang. Nah untuk melakukan fungsinya. Saudara. Sebuah jangkar. Tidak dapat berdiri sendiri. Jangkar itu memerlukan. Yang namanya apa? Rantai. Atau tali. Yang menghubungkan jangkar itu. Dengan. Dengan kapal. Ya kita punya jangkar. Kita lempar langsung jangkar. Yang gak bisa berfungsi. Kalau tidak ada apa? Rantainya. Yang menghubungkan daripada kapal. Jadi ilustrasi ini menarik sekali. Saudara. Sebagaimana pembahasan kita kemarin. Ya kan. Ada hubungan. Antara apa saudara? Iman dan pengharapan. Ya. Seorang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Pasti. Dan memang harus. Dia pasti punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau pengharapan itu adalah saw. Yang kuat dan aman buat jiwa kita. Atau jangkar. Maka iman itu rantainya. Saudaraku. Dan hidup kita adalah kapalnya. Saudaraku. Jadi hidup kita. Kalau kita punya iman dan pengharapan. Saya yakin. Hidup kita akan kuat. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudaraku. Jadi. Tanpa iman. Kalau kita gak punya iman kepada Kristus. Maka. Pengharapan kita akan menjadi sia-sia. Orang. Semua manusia pasti punya pengharapan. Tapi pengharapan manusia. Di luar iman kepada Yesus. Itu yang namanya pengharapan yang mengecewakan. Makanya ada istilah. Jangan terlalu banyak berharap. Nanti kamu apa? Kecewa. Karena mereka menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada tempat yang salah. Kepada sesuatu yang salah. Atau kepada pribadi yang salah. Di dalam Roma Pasal 5 dikatakan saudaraku. Bahwa pengharapan kita. Ya kan. Adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah. Dicurakan ke dalam hati kita. Oleh roh. Roh kudus. Saudara. Roh kudus. Disini hal yang luar biasa. Nah. Pengharapan itu. Sekali lagi saya mau kasih. Kita bisa punya pengharapan. Saudara bisa punya pengharapan. Ya kan. Pengharapan itu. Harus didasarkan. Pada apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Dan pengertian akan firman Tuhan. Saudara membuat pengetahuan firman. Ia dengan baca. Saudara dapat pengertian. Dengan pengajaran firman. Saudara akan. Dapat pewahyuan. Akan firman Allah. Ketika roh kudus membukakan itu. Pada kita seti mua. Katakan amin. Jadi pengharapan. Bukan cuma sekedar berharap. Tapi pengharapan ada dasarnya. Saudara ku. Yaitu apa? Fir. Firman Tuhan. Jadi apa yang kita ketahui. Itulah yang akan memberikan kekuatan. Kepada kita. Untuk berharap. Katakan amin. Ya. Kita. Jika kalau kita tidak punya kebenaran firman. Kita. Tidak tahu apa yang Tuhan katakan. Kita akan mudah sekali kehilangan harapan. Dan berputus asa. Nah pada masa COVID. Awal-awal COVID saudara. Saya melihat banyak orang. Sangat frustrasi. Banyak ketakutan. Banyak yang putus asa saudara ku. Mereka begitu takut. Terpapar. Sakit. Sesek nafas. Lalu meninggal. Begitu banyak saudara ku. Nah. Apa yang membuat saudara ku. Saya melihat. Semakin banyak orang mengalami ketakutan. Mengalami frustrasi. Dan putus asa. Cusur mereka jadi korban-korban COVID. Saudara ku. Ya kan. Apa yang ditakutkan. Itu yang datangi mereka. Nah. Apa yang membuat. Saya bersyukur. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya tuh bisa punya pengharapan di masa COVID. Kenapa saudara ku. Ya Tuhan baik. Tuhan beri saya pengetahuan. Dan pengertian. Akan firman Tuhan. Saya sudah sering saksikan disini. Saudara pada waktu masa COVID. Ya Tuhan kasih saya penugasan. Untuk tiap hari. Ya kan mengajar firman Tuhan. Lewat menara doa ini. Tuhan berikan penugasan buat saya. Untuk mendoakan. Orang-orang yang sakit. Menemani mereka-mereka yang sedang melalami isolasi. Saudara ku. Jadi dari situ saya mendapatkan satu pengertian. Untuk sebagai dasar saya. Atau pengetahuan saya. Untuk punya pengharapan kepada Tuhan. Yaitu apa saudara ku. Tuhan kasih saya pengertian atau pengetahuan begini. Tentang apa. Perempuan yang mengalami pendarahan. Selama 12 tahun. Yang kalau orang melalui pendarahan. Itu dinyatakan najis. Oleh hukum pada waktu itu. Dan dia tidak boleh menyentuh siapapun. Kalau setiap orang yang disentuh. Maka orang itu akan najis secara rohani. Sama seperti pada era pandemi covid. Orang yang kena covid tidak boleh sentuh. Tidak boleh dekat dengan orang lain. Nanti orang lain bisa terpapar. Nah saudara saya dapat pengertian. Ketika perempuan ini saudara ku. Ya kan. Menjabah jubah Yesus. Yesus bukannya menjadi najis karena perempuan ini. Justru saudara ku. Bahwa perempuan yang najis ini menjadi tahir. Menjadi sembuh. Dari situ saya dapatkan pengertian bahwa. Tuhan. Karena ada Yesus di hati saya. Ada firman di dalam diri saya. Maka siapapun yang kena covid. Ya kan. Mendekat kepada saya. Bukan saya yang terpapar dia. Saya kena covid. Tetapi justru Tuhan akan sembuhkan orang itu. Dan saya punya keyakinan kuat. Bahwa saya tidak akan pernah terpapar covid. Kenapa? Karena Tuhan punya penugasan. Ya kan. Saya punya penugasan dari Tuhan. Untuk mengajar firman Tuhan. Di masa-masa covid. Dan betul saudara. Orang anugerah Tuhan. Ini dasar pengharapan saya. Ya kan. Saya bisa berharap. Karena saya percaya pada firman Tuhan ini. Pengertian firman Tuhan ini. Dan hasilnya apa saudara? Sampai hari ini. Saya, istri, dan anak-anak. Saya, dan seluruh keluarga saya. Tidak ada satupun yang kena covid. Soalnya misalnya ini. Katakan amin saudara. Jadi. Berharap terus ada dasarnya. Dasarnya apa? Pengetahuan firman. Dan pengertian akan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya. Jadi. Apa yang kita ketahui. Itu yang memberikan kita kekuatan. Ya kan. Untuk berharap. Berharap. Semakin banyak. Yang saudara tahu. Ya kan. Mengenal Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Semakin saudara mengalami yang namanya ketenangan. Nah hari ini kita akan bahas. Kemarin kita sudah bahas tiga hal. Ya kan. Ya kan. Mengapa kita percaya. Mengapa kita mempunyai pengharapan. Karena kita tahu. Saudara. Ya kan. Kayak yang kemarin. Bahwa pengharapan itu sifatnya semen. Sementara. Ya itu kemarin kita sudah bahas. Saudara ya. Beberapa hal yang kita sudah. Sudah inikan. Nah hari ini. Kita akan bahas lagi tiga hal. Saudaraku. Yaitu pertama adalah. Kita mempunyai pengharapan. Karena kita tahu. Bahwa. Semua perkara ini. Semua masalah yang sedang kita hadapi. Ya kan. Bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Bukan akhir dari segalanya. Yang percaya katakan amin. Saudara. Kita masih berada di tengah-tengah cerita kehidupan kita. Kita bukan berada di episode terakhir dari hidup kita. Oleh karena itu kita tahu. Saudara. Kalau saudara suka nonton film drama. Saudaraku ya. Atau film lah. Ya kan. Biasanya di tengah-tengah cerita. Ya kan. Justru. Seringkali saudara. Itu keadaannya sepertinya kacau. Berantakan semua. Penuh intrik. Saudara. Penuh dengan masalah. Semua ngalami kebingungan. Ya kan. Seperti hal yang terjadi pada masa-masa covid. Saudaraku. Kita bingung. Kita tidak tahu. Semuanya serba tidak pasti. Pekerjaan tidak pasti. Bisnis tidak pasti. Sekolah tidak pasti. Kapan buka. Ya kan. Kapan masuk sekolah. Gereja juga tidak mengalami kepastian. Kapan gereja bisa ibadah. Semuanya tidak mengalami kepastian. Saudaraku. Ya kan. Jadi. Saudaraku yang kesempatan. Tapi pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh semua orang pada saat itu adalah. Saudaraku. Apakah yang harus kita lakukan. Ya kan. Jika kita tidak tahu bagaimana akhir cerita kita. Saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu. Oh cerita. Ceritanya itu. Pasti saudara pernah mengalami satu hal. Masalah. Di tengah-tengah mengalami masalah. Kita tidak tahu akhirnya ini bagaimana. Saudaraku. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak tahu. Sederhana saudara. Kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Kita tidak perlu menaruh pengharapan kepada diri sendiri. Ya. Kepada pekerjaan kita. Bahkan kepada. Kepada apa. Calon presiden kita. Kita tidak menaruh pengharapan kepada. Partai politik manapun seharusnya. Kita tidak bisa menaruh pengharapan mereka. Ini sekarang banyak orang kecewa. Karena menaruh pengharapan besar. Saudaraku. Ya kan. Kepada seseorang. Ternyata. Tidak sesuai. Saudara. Kita tidak perlu menaruh pengharapan kepada media. Kita harus menaruh pengharapan kepada siapa. Kepada. Kepada Tuhan. Kenapa kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang mengetahui. Akhir. Dari segala. Cerita. Hidup kita. Katakan amin. Ya kan. Tuhan yang tahu. Ya kan. Akhir daripada cerita ini. Dan kita juga mengerti. Kita sudah dapat firman. Bahwa Tuhan. Memiliki rancangan masa depan. Yang peduluk pengharapan. Nah. Rasul Yaakobus. Saudara. Dia menjelaskan. Kepada kita. Mengingatkan kita. Tentang keadaan. Yang mungkin sedang kacau. Sedang berantakan. Saudara. Yang terjadi. Dalam kehidupan Ayub. Saudaraku. Tetapi. Saudara. Hal itu dikatakan. Bukan akhir. Daripada cerita. Hidup. Ayub. Ketika Ayub. Tiba-tiba kehilangan. Seluruh hartanya. Kehilangan seluruh anak-anaknya. Kehilangan. Daripada apa? Istrinya bahkan tinggalkan dia. Dia kena sakit. Itu bukan akhir. Daripada hidup Ayub. Itu masih merupakan bagian. Episode di tengah-tengah. Nah. Dia berkata begini dalam Yaakobus 5 ayat 11. Mari kita lihat saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. Satu. Dua. Tiga. Sesungguhnya. Kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar. Tentang apa? Ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan maha penyayang. Dan penublas kasihan. Tuhan peduli pada setiap detail kehidupan Ayub. Dan kita tahu di akhir cerita. Kisah Ayub adalah Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari kepunyaan dahulu yang dihilang. Yang ngerti katakan Amin. Kalau kita baca akhir cerita Ayub. Saudara. Dia bukan sudah kehilangan semua. Tapi justru dia menjadi kesaksian yang hebat sampai hari ini. Yang mengerti katakan Amin. Tuhan pun peduli. Saudara. Pada setiap detail kehidupan saudara. Kalau saudara taruh iman. Taruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia akan memulihkan. Dia akan memberikan kembali dua kali lipat. Dari segala kepunyaan kita yang dahulu. Jadi yang jadi masalah adalah kita harus menantikan. Akhir dari seluruh cerita. Kisah hidup kita bersama dengan Tuhan. Katakan Amin. Jadi kita punya pengharapan. Karena kita tahu. Setiap badai, setiap goncangan, setiap kesulitan. Apapun terjadi. Ini bukan akhir daripada cerita. Bukan akhir. Ini masih di tengah-tengah episode. Yang mengerti katakan Amin. Itulah makanya. Istri saya suka cerita. Kalau saya nonton film drama. Dia bilang. Drama Korea. Ya kan. Kadang-kadang. Dari awal aku nonton. Dia bilang. Pas mau tengah-tengah. Akal-akal bingung. Aku carilah. Lihat akhirnya dulu dah. Dari akhir baru aku nonton ini kan. Jadi mau lihat akhirnya dulu gimana. Supaya gak terlalu tegang. Capek kan. Tegang. Karena namanya ini kan. Itulah saudaraku. Makanya. Disini yang tahu akhir. Daripada kisah dan cerita. Yang bisa lihat ke depan itu siapa. Roh. Roh Kudus. Dia akan memberitahukan kepadamu. Hal-hal yang akan dah datang. Katakan Amin. Oleh karena itu penghaiman dan pengharapan tidak bisa dilepaskan oleh siapa. Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah. Ya kan. Yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Sehingga kita memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Yang percaya katakan Amin. Nah ini sekarang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku. Saya percaya. Saudara tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Saudara akan berkata apa. Baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari buka suaranya katakan. Ku sempatkan, ku sempatkan, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sempatkan, ku sempatkan, ku rindu selalu berkata Tuhan Yesus baik. Karena kita sudah belajar kemarin. Kita punya pengharapan karena kita tahu ya bahwa Tuhan bisa pakai masalah-masalah dalam kehidupan kita untuk mendatang kebaikan. Kembali kita sudah berkata Tuhan Yesus baik. Jadi yang sekarang kita tahu bahwa masalah ini bukan akhir cerita hidup kita. Katakan amin. Bukan kiamat lah artinya. Ini belum kiamat. Ya kan masih yang bagian Tuhan adalah Tuhan mau kita bertekun. Orang bertekun adalah orang yang berharap. Yang kedua yang kita pelajari adalah ya kan kita bisa punya pengharapan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sudah percaya Tuhan Yesus akan datang segera? Katakan amin. Nah Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan apa saudara? Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada. Kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Jadi dalam beberapa hari ke depan. Kita akan merayakan. Saudara masuk bulan Desember. Gereja-gereja biasanya merayakan Natal. Pada saat kita merayakan Natal. Kita sedang memperingati. Hari daripada kedatangan Yesus yang pertama kali. Yaitu hari kelahiran Yesus. Tetapi saudara-saudara dengar baik. Yesus berjanji dia akan datang lagi. Untuk kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya kapan sih Tuhan datang pak? Kapan Tuhan Yesus akan datang? Saudara mau gak Tuhan Yesus datang? Segera. Inilah kerinduan kita. Kalau Tuhan Yesus datang segera sekarang. Semua masalah kita selesai. Itu akhir daripada semua. Kita sudah bahas kemarin saudaraku. Ya kan bahwa masalah kita. Ya kan bersifat sementara dan tidak kekal. Saudara. Sekalipun masalah kita itu namanya kronis. Yang kita cerita contoh seorang yang bernama Fanny Crosby. Matanya buta. Itu masalah buat dia. Dari bisa melihat menjadi tidak miss. Itu masalah seumur hidup dia. Tetapi. Ya kan saudara. Dia pernah berkata bahwa. Aku tidak pernah menyesal mataku buta. Kenapa? Ya kan. Kalau aku disuruh lahir kembali. Aku tetap minta dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Aku percaya ketika jantungku berhenti berdetak. Aku tutup mata di dunia. Lalu aku pasti buka mata. Dan aku bisa melihat wajah pertama. Yaitu Tuhan Yesus. Itu perkataan Fanny Crosby. Yang menyatakan bahwa. Masalah tidak selamanya. Nah sekarang. Saudara. Kapan sih hari kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya saudara. Saya ingin beritahu kepada saudara. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kapan Tuhan Yesus datang. Katakan Amin. Kalau ada orang berkata bahwa. Eh Yesus datang. Tanggal sekian. Bulan sekian. Tahun sekian. Saudara. Saudara pastikan. Sebenarnya orang itu. Tidak tahu tentang kedatangan Tuhan. Karena tidak ada yang. Tahu. Yang ngerti katakan Amin. Jadi orang ini. Tahu. Karena semua tidak tahu. Saudaraku. Tetapi. Yang kita tahu adalah. Ada dua cara. Saudara. Kedatangan Tuhan Yesus. Menjemput orang-orang yang percaya. Yang pertama. Saudaraku. Tuhan Yesus datang. Menjemput kita kembali ke surga. Yang pertama apa saudara? Saat jantung kita berhenti berdetak. Dimana waktu kita. Telah selesai dunia ini. Itulah dia datang. Jemput kita. Katakan Amin. Berapa banyak keluarga 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 keluarga. Orang-orang yang kita cintai. Yang kita kasihi. Yang mengalami kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Secara personal. Secara pribadi. Karena covid. Saudara. Itu namanya kedatangan isu yang kedua. Yaitu menjemput kita secara pribadi. Katakan Amin. Jadi. Makanya jadi orang Kristen. Mereka tidak takut. Karena dia tahu. Ya kan. Kemana dia akan pergi. Bersama siapa dia akan pergi. Saudara. Yang mengerti katakan Amin. Yesus dia menjadikan tempat. Buat setiap kita yang percaya. Katakan Amin. Dan dia akan datang lagi. Kalau memang. Tugas kita. Waktu kita. Di dunia ini. Sudah selesai. Tapi ada. Cara yang kedua. Kedatang isu yang kedua kali. Yaitu. Yaitu apa saudara? Tuhan. Yesus datang menjemput kita kembali. Dia berada. Apa saudara? Dia jemputnya bukan. Cuma untuk kita pribadi. Tetapi dia ada dimana? Di awan-awan yang permai. Dimana hari itu. Terjadi apa saudara? Pengangkatan. Atau rapture. Orang-orang percaya. Semuanya naik ke. Ke surga. Semua yang hidup. Saudara. Diubahkan tubuhnya. Dengan memakai tubuh kembali yang terangkat. Mereka yang sudah meninggal dunia. Terlebih dahulu saudaraku. Mereka yang dibangkitkan. Dari kuburan. Dan mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Nah. Saudara Kristus. Saudara perlu tahu. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada hari kedatangan yang kedua kali. Yang pertama. Tuhan Yesus akan menyembuhkan semua orang yang sakit. Katakan amin. Bagaimana caranya? Dia berikan kita tubuh. Kamu. Kemulia. Yang kedua saudara. Tuhan akan memberikan kita upah. Atau mahkota. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga. Dia akan daftar saudaraku. Semua dosa-dosa. Dan kesalahan. Yang belum diampuni. Orang-orang yang berdosa. Orang yang bersalah. Yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat cara pribadi. Yang belum menerima pengampunan dosa dari Yesus. Yang belum diselamatkan. Itulah hari. Dimana mereka akan mengalami penghukuman. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Oleh karena itu nasehat daripada Rasul Yaakobus. Ini dasar kita untuk berharap. Yaitu apa saudara? Yaakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus apa? Bersabar. Dan kamu harus menegukan hatimu. Coba pelihara pengharapan yang tinggi. Ya. Karena kedatangan Tuhan Yesus. Sudada. Sudah dekat. Katakan amin. Sudara. Ya. Saya percaya saudaraku. Ya. Kemarin saya dengar lagi. Saudara kesaksian. Seorang yang bernama Domingus. Yang dia diserang. Saudara salah seorang daripada mahasiswa Dulos. Sekolah tinggi teologi Dulos. Yang di Jakarta tahun 1999. Yang diserang. Saudara. Lalu dia di kapak kalau gak salah. Ya saudara di kapak. Dia pernah kesaksian di gereja kita. Lalu dia sempat meninggal dunia. Saudaraku. Dia cerita di dalam pengalaman yang meninggal. Mati dan hidup kembali. Ya saudaraku. Dia cerita bahwa pada waktu itu dia lihat. Ya tubuh dia. Dia sudah terangkat gitu. Dia lihat tubuh dia. Tapi sekeliling dia tuh dia melihat gelap sekali. Gelap. Peradanya gelap sekali. Lalu dia panggil nama Yes. Baru ada terang. Lima malaikat terang. Ya kan. Lalu lima malaikat tuh menuntun dia. Ke satu tempat. Jalannya begitu kecil. Pintu kecil. Lalu dari pintu itu terbuka. Suatu apa namanya taman. Taman yang begitu luas. Begitu indah. Tapi di dalam kegelapan dia jalan itu saudaraku itu terangnya tuh cuman sebatas langkah aja seperti itu. Kayak firmanmu pelita bagi kakiku dan terang. Terangnya terang pelita. Cuman berapa langkah. Dia bilang dengar suara di dalam kegelapan yang gak kelihatan itu seorang penderitaan segala besar. Saudaraku. Ya Yes. Jadi pada waktu itu seperti kayak tak gitu di hati saya. Itu saya sudah nonton itu. Oh saya mandi. Lalu dapat pengertian. Kenapa kok meninggal itu gelap. Memang Mas Mur pasal 23 katakan. Sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah kekelaman. Itu karena bahasa Inggrisnya kan lembah bayang-bayang maut. Lembah kegelapan. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Kenapa Yes berkata aku adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku dia akan tidak akan berjalan dalam apa? Kegelapan. Karena dia memiliki terang hidup. Saya bisa menulis ini. Katakan amin. Ya kan? Firman Tuhan itu seperti api. Di dalam api itu ada cahaya terang. Saudara. Roh kudus itu dilambangkan sebagai apa saudara? Api. Lidah-lidah api. Seperti Tuhan itu kasih saya pengertian kenapa kita ini harus pelihara supaya api dalam diri kita ini tetap menyalah. Bekobar-kobar karena pada hari terakhir ketika jantung kita berhenti berdetak. Saudaraku tutup mata kita. Saudara disitu kita akan lewati yang namanya lembah kekelaman. Kalau saudara dan saya ya kan pelihara yang namanya api kita gak berjalan dalam kegelapan. Yang ngerti katakan amin. Saya karena saya punya pengalaman. Saya cerita sama istri akhirnya. Itu dia pengalamannya untuk lihat taman. Ini awalnya itu taman. Bahkan kesaksian pak yang kena serangan jantung atau pengerja. Kayak seperti kayak di bawah. Tuhan juga lihat ada taman. Saudaraku. Ya itu bicara tentang pelaman Firdaun. Saya percaya kan itu kan yang tempat sementara. Tapi itu kok indah. Pada waktu saya masih mahasiswa saudaraku. Saya pernah ngalami tabrakan. Tabrak, ditabrak. Tapi yang nabrak saya itu meninggal di tempat. Saya itu kayak terbang jauh. Jadi gue sudah hilang. Saya cuma baru sadar itu ada di rumah sakit setia mitra. Jakarta Selatan. Nah, saya waktu hilang itu. Saya gak ngalamin kegelapan. Langsung saya lihat itu terang. Berada langsung di bawah. Saya emang saya lihat juga. Teg gitu loh badan saya. Langsung ke taman saya. Gak ngalamin gelap. Beberapa saya suka denger saksian. Itu ngalamin gelap. Baru nanti ada malaikat jadi terang. Ada beberapa orang bilang gelap. Saya tuh tanya. Wah sementara mandi. Apa ya Tuhan ya? Kok bisa ada yang tidak? Tuhan ya pesan. Kenapa kau harus pelihara? Pelita tetap menyala. Api tetap berkobar. Karena kita butuh telah terang Tuhan. Katakan amin saudara. Terang itu apa? Saya ulang lagi. Saudara setiap hari yakinkan denger Tuhan bicara apa hari. Puji Tuhan, Tuhan kasih. Saudara wadah namanya menara doa buat kita. Pengajaran firman-firman yang saya sampaikan. Ketika saudara dengarkan secara kusuk. Saudara pakai set. Saudara dengar dengan baik. Hanya dalam hampir satu jam. Saudara itu menyalakan api. Saudara seperti bawa ranting kering. Kayu kering. Kayu api. Untuk supaya api ini tetap menyala. Yang ngerti katakan amin. Ketika saya naikkan doa puji. Kita masuk hadirat Tuhan. Hadirat Allah. Roh kudus itu ibarat api. Terus tetap pelihara nyala. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu untuk kedepannya. Kenantinya saudara. Itu penting jaga. Di dalam hidup sehari-hari. Terang Tuhan itulah yang membuat kita. Hidup dalam apa? Pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Pengharapan ini. Orang yang punya pengharapan. Dia hidup dalam terang. Karena kita tidak mungkin bisa punya pengharapan. Kalau kita tidak punya pengetahuan firman. Kita gak tahu. Kebenaran yang kamu ketahui. Kebenaran itu yang akan apa? Memerdekakan kamu. Kebenaran yang memerdekakan itu namanya terang Tuhan. Jadi yang pertama. Kita memiliki pengharapan. Karena kita tahu. Bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita. Itu bukan akhir. Dari episode hidup kita. Yang percaya katakan amin. Seperti segala sesuatu yang terjadi atas hidup Ayub. Dia mengalami kehilangan demi kehilangan. Itu bukan akhir episode. Episode hidup daripada Ayub adalah. Hidup dalam berkat. Dan hidup dalam kelimpahan. Dia meninggal dalam ke kanan tua. Diberkati. Cara luar biasa. Itulah hidup. Sebagai Tuhan bilang. Aku punya rancangan indah. Aku punya rencana atas hidupmu. Aku punya masa depan buat kamu. Ayo. Hidup menurut jalanku. Dengan cara apa? Percaya dan berharap kepada dia. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua. Kita punya pengharapan. Karena kita tahu. Tuhan Yesus akan datang segera. Kalau Tuhan datang segera. Selesai semua penderitaan kita. Selesai semua masalah kita. Tidak ada lagi ada air mata. Tidak ada lagi maut. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi duka cita. Yang mengerti katakan amin saudara. Selesai semua masalah kita. Yang ketiga. Kita mempunyai pengharapan. Karena kita tahu. Bahwa kita akan diberikan apa? Upah. Suatu hari nanti. Dalam kekekalan di surga. Alkitab berulang kali saudaraku. Ya kan? Menyatakan bahwa kita semua akan menerima upah. Berupa apa? Mah. Mahkota. Apabila kita tetap setia. Maksud setia itu apa? Tetap percaya. Tetap menaruh pengharapan. Kepada Tuhan Yesus. Dengan segenap hati. Saudara mau dapat upah. Saya mau capek untuk Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau kerja. Saya mau menderita untuk Tuhan. Saya mau disiplinkan diri saya. Disiplinkan rohani saya. Disiplinkan mulut saya. Disiplinkan pikiran saya. Saya mau disiplinkan. Disiplinkan. Ya kan? Karena saya mau. Mendapatkan upah. Saudara mau disiplinkan diri saudara. Katakan amin. Disiplinkan. Wasai diri. Jadi tenang. Kita mau menjadi saksi. Kita mau mengembalakan jiwa-jiwa. Saudaraku. Karena kita ingin berarti. Ada lima upah yang dijanjikan Tuhan. Yang disediakan Tuhan. Ya kan saudara. Saya berdoa. Saudara semuanya. Mendapatkan mahkota ini. Ada lima mahkota. Kita akan belajar. Yang pertama adalah. Yang Tuhan sediakan namanya mahkota. Abadi. Mahkota abadi itu karena. Apa? Saudara dan saya. Karena kita mau hidup. Ya kan? Kita mau. Karena ada di. Disiplin rohani. Dan penguasaan diri. 1 Korintus 9. Ayat 24-25. Rasul Paulus menyatakan bahwa. Dia kuasai diri. Saudaraku. Dia kuasai diri. Ya kan? Dia kuasai semuanya. Supaya ketika dia memberitakan Injil. Ya kan? Dia tidak ditolak. Ya kan? Kalau atlet semua dapat mahkota yang fana. Ya saudaraku. Tapi dia akan dapatkan mahkota A. Abadi. Saudara mulai latih disiplin rohani. Doa. Ya kan? Puasa. Memberi. Ini disiplin rohani. Saudara. Ya kan? Kalau saudara disiplin rohani. Bertumbuh secara. Hasilnya ada karakter. Ya. Murah hati. Rendah hati. Ada penguasaan diri. Saudara akan dapatkan yang namanya mahkota A. Abadi. Yang kedua adalah mahkota keme. Kemegahan. Ini janji Tuhan buat kita. Kemegahan. Mahkota kemegahan. Kemegahan. Untuk. Karena apa kita dapatkan kemegahan? Karena pelayanan kita. Ya. Karena kesaksian hidup kita. Ya kan? Karena jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya kan? Hasil dari apa? Pelayanan kita. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara. Adakah orang-orang. Adakah jiwa-jiwa. Yang pernah saudara bawa ke Yesus. Yang pernah saudara bawa ke gereja. Dia orang yang terhilang mungkin. Saudara. Atau dia orang yang belum percaya mungkin. Saudara. Pernahkah saudara. Memberitakan Injil. Saudara ceritakan tentang Yesus. Juru selamat. Tuhan. Yang menyelamatkan. Pernahkah saudara membawa seseorang. Menerima Yesus. Sebagai Tuhan. Dan juru selamat. Cara pribadi. Mungkin saudara berkata dulu Pak. Kapan terakhir kalinya. Saya berdoa. Ya kan? Biarlah setiap bulannya. Setiap minggunya. Tuhan beri kita kesempatan. Ya kan? Untuk mendoakan orang-orang bisa menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan juru selamat cara pribadi. Sebagaimana anak manusia. Tujuan anak manusia datang. Alasan daripada Natal. Ya saudara. Christmas. Perayaan Natal adalah. Ya saudara. Kita harus tahu. Ya kan? Spirit Natal itu apa? Yesus datang untuk mencari. Ya kan? Dan menyelamatkan yang hilang. Yang mengerti katakan Amin. Dia mencari. Dan menyelamatkan yang hilang. Itu sirip-siripnya. Kalau saudara ada ini. Ini adalah mahkota kemegahan. Gambarannya gimana? Waktu saudara. Waktu hari dimana. Seorang penginjil besar. Hamba Tuhan besar. Yang bernama Billy Graham. Dia meninggal di usia kalau tidak salah. 100 tahun. Saudara. Saya tuh lihat. Saya dapetin. Melihat karikatur saudara. Karikatur. Dimana. Ada pintu surga. Lalu ada satu orang. Bererot dengan teman-temannya. Pada antri. Mau menyambut Billy Graham. Mau bilang say thank you. Welcome. Home. Dan mereka semua mau ucapin terima kasih. Kenapa? Itu yang namanya mahkota kemegahan. Orang-orang yang di surga. Antri mau bilang terima kasih. Karena kamu. Karena doamu. Karena kamu memberi persembahan. Karena kamu berdoa. Karena kamu melayani. Karena kamu berkotbah. Karena kamu bersaksi. Aku bisa ada di surga hari ini. Itulah mahkota kemegahan. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini dia. Ini pengharapan kita. Kenapa kita mau melayani Tuhan. Bukan. Supaya. Kita dapat gaji. Dapat penghasilan. Dapat nama. Dapat ini. Dapat itu. Bukan. Tetapi saudara. Kalau fokus kita adalah. Mahkota. Maka semua. Yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Untuk bisa melayani. Tuhan akan cukupi kita. Jangan. Yang sementara ini yang dikejar. Sampai kita gak tahu. Ya kan saudara. Daripada visi kita. Mahkota kemegahan saudara. Saya senang. Makinnya setiap hari saya berdoa. Tuhan. Tambahkan lagi. Jumlah jiwa yang bisa masuk kerajaan Allah. Tambahkan lagi. Orang bisa percaya pada Tuhan. Dan setiap kali saya buka Youtube. Lalu orang kesaksian. Orang-orang. Ya kan. Yang dulu dia. Bukan orang percaya. Dia menjadi percaya. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati saya bersuka cita. Seorang punya suka cita melihat. Orang-orang. Bisa menjadi orang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ini yang membuat saudara. Ya kan. Termotivasi. Untuk mendapatkan. Mahkota kemegahan. Yang ketiga saudara. Mahkota kebenaran. Tuhan akan berikan kita mahkota kebenaran. Karena kerinduan kita akan datangkan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan. Katakan amin. 2 Timotius 4. Ayat 8. Ya. Mahkota kebenaran. Ketika kita merindukan datangkan Tuhan. Kita merindukan Tuhan. Kita rindukan hadirat. Kita rindukan. Kita di Palembang saudara. Tiap hari selasa. Ibadah doa pengurapan. Itulah tempat dimana kita. Worship. Deep worship. Lalu saya. Ya kan. Diberi sama Tuhan. Satu kesempatan. Untuk apa? Mengimpartasi. Mengurapi. Saudara. Setiap selasa. Setiap kali saya mengimpartasi. Mendoakan satu-satu. Itu saudara tahu. Saya merasakan urapan kasih. Satu kerinduan akan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Yang begitu dalam. Saudara hari ini. Saya ingin dorong saudara. Motivasi saudara. Mari. Biarlah kita berdoa. Tuhan aku ingin dapatkan mahkota kebenaran itu. Karena aku merindukan kedatanganmu. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu untuk dekat intim dengan Tuhan. Yang keempat. Apa upah yang Tuhan siapkan. Ini dasar kita berharap. Mahkota kemu. Kemulia. Kenapa kita mau terus bertekun. Ini untuk orang-orang yang apa? Yang mau mengembalakan. Orang-orang yang mau punya kepemimpinan. Itu 1 Petrus 5 ayat 4. Maksudnya apa? Pak Sabta. Saya ini bukan kembalang. Saya bukan pendeta. Eh dengar baik. Kalau saudara buka rumah. Atau saudara bikin pemuritan. Bikin komsel. Bikin kul. Dan saudara menjadi orang yang pelihara mereka. Sekelompok sahabat ini. Yuk kamu saudara kirimkan saat tedung. Kumpul sama mereka. Yuk kita komit yuk doa bareng. Kita sharing firman bareng. Kita perhatikan kehidupan rohani mereka. Kita doakan nama mereka masing-masing setiap hari. Itu namanya pengembalaan. Yang mengerti katakan amin. Saudara sebagai suami. Ya kan? Ya kan? Saudara gembalakan istri dan anak-anak saudara. Perhatikan kehidupan rohani mereka. Saudara akan dapatkan yang namanya mahkota apa? Kemu. Kamu lihat. Katakan amin. Ini dia. Apakah saudara masih mimpin orang? Ya kan? Saudara memuridkan orang. Ini yang namanya mahkota kemuliaan. Kemuliaan itulah yang namanya menjadikan sebuah bangsa murid. Katakan amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur. Bukan cuma saya. Ini semua tim saudara. Satu kesatuan. Apa yang kita kerjakan setiap hari. Menara doa ini. Saudara mengikuti, mendengarkan pengajaran. Saudara. Ini semuanya yang melayani. Kita semua akan mendapatkan apa? Mahkota kemu. Kemuliaan. Katakan amin. Jangan pasif. Seharusnya ambil kebetulan yang aktif. Yang kelima. Upah apa yang Tuhan akan berikan. Yang kelima adalah mahkota kehidupan. Karena apa? Karena ketekunan kita. Kesetiaan kita. Kita mau tahan uji. Dalam apa? Penderitaan. Menderita. Bukan karena kesalahan kita. Tapi menderita. Karena kita berbuat baik. Karena kita melayani Tuhan. Menderita karena kebenaran. Katakan amin. Yaakobu 1 ayat 12. Wahyu 2 ayat 10. Saudara yang kasihi dalam Kristus. Saya ingin beritahu kepada saudara. Alkitab ini mengatakan. Tidak ada sesuatu apapun. Di bumi ini. Yang dapat dibandingkan. Dengan. Dengan surga. Kita tidak dapat memahami. Gambaran detailnya tentang surga. Karena surga itu jauh lebih besar. Jauh lebih baik. Jauh lebih indah. Daripada yang dapat kita pahami. Dengan akal pikiran kita. Tempat itulah. Itulah tempat yang akan kita tinggal. Selama-lamanya. Bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara-saudara mengalami. Masa-masa sulit. Dengar saudara nasihat daripada Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu. Seketika harus berduka cita. Oleh berbagai. Bagai apa? Pencobaan. Maksud semuanya itu ialah. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Dan kemuliaan. Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Menyatakan dirinya. Pertanyaannya adalah. Sekali lagi. Apakah saudara mau menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus? Ataukah saudara mau menaruh pengharapan kepada manusia? Untuk menyelesaikan semua masalah dan kesulitan saudara. Nasihat saya adalah. Saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Seperti Abraham. Dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahkan ditulis lagi. Sekalipun tidak ada dasar. Untuk percaya. Untuk berharap. Abraham tetap percaya. Dan hal itu dihitung sebagai kebenaran. Makanya Abraham disebut apa? Sahabat. Sahabat Allah. Saya pun saudara. Sudah 40 tahun lebih. Ya kan menaruh percaya. Menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya membangun persahabatan dengan Tuhan. Saya tidak pernah melihat bahwa sahabat saya, Tuhan itu mengecewakan saya. Saya melihat dia terus bekerja. Dia terus berkarya. Saya melihat kemuliaannya makin besar dinyatakan di tengah-tengah kita. Saran saya adalah. Kalau saudara hari ini mau berkata. Pak Sabta, Pak Pendeta. Saya mau jadi sahabatnya Tuhan. Caranya gimana? Buka hati saudara. Percaya pada Yesus. Menaruh pengharapan kepada dia. Bangun hubungan dengan dia. Tuhan itu memberkati saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu. Kita makan perjamuan. Saat ku tak mengerti rencana. Namun tetap ku bergantung janji. Pengharapanku hanya pada Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu bergantung janji. Mari saudara kita angkat roti di tangan kita tinggi di depan Tuhan. Sebab apa yang telah keteruskan kepada mu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudaraku bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan Sudamakan berkata. Cawan ini ada perjanjian baru yang dimetrakan oleh daraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakmu saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Bukankah cawan perjanjian ini. Bukankah cawan perjanjian ini. Bukankah cawan perjanjian ini. Jangan lupa untuk melalui jenis ini. Bukankah cawan perjanjian ini. Bukankah cawan perjanjian ini. Jangan lupa untuk melalui jenis ini. Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk semua umatmu yang setia mengikuti menara doa ini Tuhan. Aku minta Tuhan turunkan berkatmu buat setiap mereka semua ya Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan berkati setiap anak-anakmu ini. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan. Ya Tuhan yang mendukung pelayanan menara doa ini Tuhan. Kau berkati berkelipat kali ganda. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripadalah Bapak. Di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persuah yang manis di perahol kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai is datang, menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati saudara semuanya.